Ternyata biduan dangdut, sosok istri kedua Gus Samsudin viral halalkan tukar pasangan, pernah ikut kompetisi LIDA. Sosok istri kedua Gus Samsudin, Yuni, kembali menjadi sorotan setelah dugaan ajaran aliran sesat sang suami viral di media sosial. Yuni adalah wanita kelahiran 1997 yang menjadi istri kedua dari Gus Samsudin pada Mei 2021 lalu. Yuni adalah jebolan ajang pencarian bakat menyanyi dangdut, Liga Dangdut Indonesia, LIDA 2018. Perjalanan Yuni berkompetisi di LIDA harus berhenti saat memasuki babak 15 besar. Pernikahan Yuni dengan Gus Samsudin berawal dari perkenalan mereka di sebuah acara. Dikutip dari berbagai sumber, Yuni mengatakan bahwa dirinya pertama kali bertemu Gus Samsudin ketika tengah manggung. Sejak itu, Yuni dan Gus Samsudin saling terikat dan akhirnya pedangdut ini rela menjadi istri kedua. Sejak dinikahi Gus Samsudin, Yuni terlihat menikmati kehidupannya sebagai ibu rumah tangga. Yuni sering memamerkan kemesraannya dengan sang suami di media sosial. Bahkan, tak jarang Yuni disebut bucin dengan sang suami. Yuni pun sering mendampingi suaminya itu kalau mengisi acara televisi atau menghadiri undangan podcast. Sementara itu, Gus Samsudin saat ini tengah disorot lantaran video ceramahnya yang memperbolehkan seorang suami dan istri bertukar pasangan. Dalam video juga diungkapkan, hukum menukar pasangan suami-istri diperbolehkan asalkan orang tersebut suka sama suka. Atas video tersebut, Polda Jati menangkap Gus Samsudin untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan ini dilakukan lantaran polisi takut Gus Samsudin akan kabur. Sebelumnya, ia pernah diperiksa Polres Blitar terkait video tersebut. Namun, Gus Samsudin tidak memberikan jawaban jelas pada keterangannya. Saudara Samsudin ini, kan, dikhawatirkan melarikan diri dan menghambat penyidikan, sehingga dilakukan penjemputan oleh Ditres Krimsus Polda Jatim, ucap Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto. Karena konten Saudara Samsudin ini begitu viralnya. Kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan Polres Blitar Kabupaten terkait ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten. Lanjutnya.